Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron saleha dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron saleha yang tentunya semakin hari semakin seru semakin geregetan dan membuat kita semua penasaran di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis alur dari cerita sinetron saleha untuk episode nanti malam dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana momen yang paling penting dalam hidup saleha dan juga nando kita akan menyaksikan bagaimana detik-detik nando mengucapkan ijab kobul nah kira-kira apakah pernikahan saleha dan juga nando akan berjalan dengan lancar tonton video ini sampai dengan selesai ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan berbagai macam rangkaian acara yang telah dilakukan oleh saleha dan juga nando nando saat itu menggelar acara siraman di rumah pak rahmat sementara saleha, saleha juga melakukan hal yang sama melakukan siraman namun di rumah busukma dan setelah acara siraman itu selesai saleha pun langsung melanjutkan acara dengan pengajian di malam harinya karena saleha juga ingin acaranya berjalan dengan lancar sementara itu di sisi lain saat itu om krisna juga menyerahkan nando untuk segera beristirahat karena besoknya nando akan menjalani hari yang sangat panjang dan jika nando kurang tidur bisa saja nando pastinya kelelahan dan bahkan sampai pepar saat acara sedang berlangsung lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu nando akhirnya telah bersiap untuk pergi ke rumah busukma untuk melangsungkan pernikahan di sana karena memang busukma telah mempersiapkan segalanya untuk pernikahan saleha dan juga nando namun sebelum nando berangkat ke sana nando sempat bertemu dengan isabella di depan rumah pak rahmat saat itu isabella pun berbicara kepada nando dan mengucapkan selamat atas pernikahan nando dan juga saleha isabella juga mendoakan agar pernikahan nando dan saleha berjalan dengan lancar dan mereka menjadi keluarga yang sakinah mawada warohma nando pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada isabella atas doa yang telah isabella berikan kepada nando dan juga saleha lalu kemudian nando pun masuk ke dalam mobil dan pergi menuju ke rumah saleha sementara itu di sisi lain bela saat itu yang sedang berada di dalam mobil bela benar-benar menangis sejadi-jadinya bela benar-benar merasa hancur sakit dan merasa tak berdaya lagi ketika dirinya harus kehilangan sosok laki-laki yang sangat bela cintai untuk menikah dengan wanita lain ya ini bukanlah sebuah berkara yang mudah bagi bela untuk bisa melewati semua ini tidak seperti saleha yang begitu tegar untuk menghadapi semua ujian dan kenyataannya pada saat mengetahui bahwa nando mau menikah dengan bela namun kali ini bela justru malah benar-benar hancur ketika mengetahui bahwa nando benar-benar akan menikah dengan saleha nah sebelum lanjut video kali ini mimin sarankan agar kalian semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari mimin setiap hari mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai aludar cerita sinetron saleha mimin juga menyarankan agar kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu nando akhirnya sampai di rumah pak darmawan atau di rumah busukma ya untuk segera melangsungkan prosesi ijab kobul seperti ini kita bisa melihat bagaimana nando telah berjabat tangan dengan pak darmawan saat itu pak darmawan pun mengucapkan pernikahan saleha dan juga nando disaksikan oleh banyak kerabat nando termasuk saat itu juga bara dan dibarisin paling depan ya untuk menyaksikan pernikahan putra mereka dan pada akhirnya pernikahan itu pun berjalan dengan lancar nando akhirnya mengucapkan kata-kata ijab kobul dan semua saksi mengatakan sah dan akhirnya nando dan juga saleha telah resmi menjadi pasangan suami istri lalu kemudian adegan pun berganti kemudian setelah nando mengucapkan ijab kobul dan mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri saleha pun akhirnya dibawa keluar ya karena memang sebelumnya saat ijab kobul saleha masih berada di dalam melakukan ijab kobul dengan cara terpisah saat itu saras membawa saleha dan pandangan nando pun benar-benar tak bergeming dari wajah saleha nando terkagum-kagum terkesima dengan kecantikan istrinya itu ya dan bahkan semua tamu undangan pun benar-benar merasa bahwa ini adalah pernikahan yang sangat fenomenal dimana mereka melihat kedua mempelai benar-benar sangat bahagia wah-wah-wah makin seru nih makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran akhirnya kekhawatiran kita semua tidak terjadi karena sebelum kita pasti sangat khawatir semua rahasia nando akan terbongkar sebelum pernikahan nando dan juga saleha namun sepertinya kali ini pihak sutradara mendengarkan komentar-komentar dari para penonton yang menginginkan saleha dan juga nando bersama meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa nanti setelah pernikahan saleha akhirnya akan mengetahui semuanya namun setidaknya saleha sudah menjadi istrinya nando dan mereka memiliki banyak waktu untuk bisa membicarakan tentang masalah ini nah makanya jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18 lewat 20 hanya di SCTV nah Mimin rasanya cukup sampai disini Mimin membagikan informasi seputar lalu dari cerita sinetron saleha Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undi diri terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb